Hai yang berada di bengkel sini ya kebetulan kita akan merenovasi ini sebuah mesin dari Yamaha tentunya ini f1zr sudah ada di sini temakaniknya Egy ya aduh dibosok biar kinclong tinggai ini ya karena disini sudah ledrak tuh hahaha you know ledrak ini mesin sangat tua ini tahun 1900 ya hai 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 pas autosol nah pakai kosong untuk mengherangkan ini blok mesinnya hai 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 jangan parah dioleh olesan pada mesin dan sedikit kertas dibosok lalu setelah agak hitam-hitam gini kita pakai sendal karet ya biar ada gerbetnya langsung mesinnya mulai menjadi simpulong nih seperti ini aja caranya kosong-kosong pakai sendal ini nilai pakai karet lah tinggal jepit apa segala macam gitu ini mudah banget nih karena gede nggak ada itunya itu nggak ada lekuk-lekukannya rata pakai pakai lotion ya gitu lotion anti nyamuk mungkin auto-sol pakai kertas untuk meratakannya botok sekarang ada keluar kok lalu kita pakai ini ya tuh gelap minggu kelihatan kelihatan mesinnya mulai ngelak-ngelak ini harus sering demajuk ini harus sering karena ini mesinnya bekas digosok pakai amplas jadi ya tasar banget ya ini harusnya dibentuk dulu biar rata untuk di screen ini udah mulai menjelak menurut dua kali mungkin terus sampai mesinnya benar-benar halis keren 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 guys biar mengkilap biar kinclong mesinnya harusnya di krom ya krom apa krum di krum kalau di krum itu mahal biayanya ini tuh khusus golongan ningrat Iya kalau kita mah kalangan men apa ke bawah gitu manfaatkan dengan auto-sol supaya kelihatan mengkilap ini mesinnya ya blok mesinnya jadi seperti krum lah gitu intinya dengan budget yang minim minim guys minim banget pokoknya udah mulai kelihatan cuman belum halus ini belum halus ya harus tambah lagi tambah lagi biar bener-bener halus gitu karena bagian mesinnya ini karena udah lama gak di auto-sol jadi kayak gini harusnya sering tiga hari sekali tidak menemukan obat hahaha hahaha nah nah guys ini bukan surat bukasir ya oh besok udah hampir halus masih ada pasar udah kan caranya tuh ini mengkilap inilah cara mengkilapkan mengheramkan blok mesin ya supaya tidak terlihat seperti krum tidak ada terang-terangan besok hingga merata pada setujur tubuh mesin oleskan pada luka datang hehehehehehe kawan-kawan kawan-kawan hidung jauh Oh.. Bidah jauh gak deh.. Jauh ke bawah air.. Ayo.. Loh nop.. Loh nop.. Loh nop.. Ya.. Loh nop.. 5 poin.. Loh nop.. Loh nop.. Dunia Satria.. Loh.. 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 Loh nop.. Loh.. Ya mungkin segitu saja untuk videonya.. Bagaimana ini cara mengkilapkan blok mesin pada motor ya.. Jika ingin dicoba silahkan coba beli alat-alatnya.. Jadi ada autosol Terus sendal bekas Capit Kertas HPS Silahkan dicoba di rumah Dicoba di rumah